Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmat dan bagfirohnya kepada kita semua Amin, amin, ya robbal alamin Sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam hadis shohih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah s.a.w. bersabda Bila bulan ramadhan tiba, maka dibukakanlah pintu-pintu surga Pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan pun dibelenggu Ibarat sebuah permainan atau kuis Bulan ramadhan itu adalah babak bonusnya Yang mana setiap hadiah yang didapatkan itu berlaku kelipatan Dan itu sama dengan amalan yang dilakukan di bulan ramadhan Pahalanya akan berlipat ganda Sedangkan bonus yang terbesarnya adalah malam laylatul kodar Yang mana orang-orang yang mampu meraihnya Akan mendapatkan pahala ibadah yang setara dengan beribadah seribu bulan Yang kalau dikonversikan ke dalam hitungan tahun Seribu bulan itu sama dengan 83 tahun Dengan begitu, pahala yang didapatkan itu akan menjadi kunci Yaitu kunci untuk membuka pintu-pintu surga Dan pahala yang besar itu juga akan otomatis menutup pintu-pintu neraka Nah, terkait setan-setan yang dibelenggu selama bulan ramadhan Maka timbul pertanyaan Kalau setan-setan dibelenggu selama bulan ramadhan Kenapa masih banyak kemaksiatan di bulan ramadhan? Kenapa masih banyak muslim yang tidak berpuasa Tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat islam? Nah, terkait hal itu Perlu sahabat ketahui Bahwa setan-setan yang menggoda manusia itu Tetap beroperasi seperti biasanya Sebagaimana tugasnya untuk menggoda dan menyesatkan manusia selamat di dunia Namun intensitas godaannya akan berkurang Ketika menggoda orang yang berpuasa dengan benar Dan setan-setan yang dibelenggu itu adalah setan yang ada di dalam hawa nafsu manusia Perlu digarisbawahi sahabat Bahwa setan itu adalah sifat Setan itu adalah sifat buruk yang menjermuskan kepada kesesatan Sifat setan itu dimiliki oleh golongan jin dan manusia Minal jin natiwan nas Jin yang mempunyai sifat setan itu adalah iblis Begitu juga dengan manusia Manusia yang suka menyebar keburukan dan kesesatan itu Bisa juga disebut dengan setan Namun sifat buruk pada manusia Ada di dalam hawa nafsunya Nah ketika seseorang mampu berpuasa dengan penuh kesabaran Dalam artian sabar dalam menahan lapar dan hausnya Sabar dalam memperbanyak amal kebaikannya Dan sabar untuk menahan diri dari kemaksiatan dan keburukan dirinya Maka dipastikan setan yang ada di dalam hawa nafsunya itu akan terbelenggu oleh kesabaran Atau dengan kata lain hawa nafsunya dapat dikendalikan Orang yang menjalankan puasa dengan benar Tidak mungkin dia berbuat maksiat Tidak mungkin dia berbicara kotor Tidak mungkin dia membicarakan aib orang lain Memandang hal-hal yang tidak diperbolehkan Berbohong dan lain sebagainya Apabila orang yang berpuasa itu masih melakukan perbuatan maksiat Pasti ada yang salah di dalam puasanya Pasti ada yang salah dengan niat puasanya Dan sangat disayangkan sekali Banyak diantara kita Bahkan mungkin kita sendiri Yang menjalankan puasa Hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban kita Sebagai seorang muslim Banyak yang berpuasa Tapi masih saja suka berbuat buruk kepada orang lain Seperti suka berbohong, menghina, mengbuli, dan lain sebagainya Dan banyak juga yang berpuasa Tapi suka berbuat maksiat Dan juga tidak bisa menjaga pandangannya dari hal-hal yang buruk Ya memang itu tidak membatalkan puasa Tapi pahala puasanya akan tergerus habis karena perbuatan buruknya Ibaratnya Anda bekerja Tapi Anda tidak mendapatkan upah dari hasil kerja yang Anda lakukan Kata Nabi Berapa banyak orang yang berpuasa Tapi tidak mendapatkan pahala puasa kecori hanya lapar dan hausnya saja Nah maka dari itu Mari kita introspeksi diri terhadap ibadah puasa yang kita lakukan Mari kita muhasabah diri kita Kita luruskan niat puasa yang kita lakukan itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Jangan sampai puasa yang kita lakukan itu menjadi sia-sia Jangan sampai kita melewatkan bulan yang spesial ini dengan kegiatan-kegiatan yang membazir Marilah kita menjadikan bulan Ramadan ini sebagai ajang untuk melatih kesabaran Karena esensi puasa itu adalah latihan untuk menguji kesabaran Yang dengan kesabaran itu akan menjadi kunci pembuka pintu-pintu surga Serta menjadi kunci penutup pintu-pintu neraka Dengan kesabaran itu akan menahan segala godaan-godaan setan yang bersemayam di dalam hawa nafsu kita Dan itulah makna yang saya pahami dari hadis nabi yang telah saya sampaikan di awal pembahasan Mohon koreksi bila ada kekeliruan dalam penyampaian pembahasan ini Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh